selamat menikmati menelusuri dan menjelajah guys dan ini gak begitu dalam ya guys ini airnya bening tuh ya guys bening tuh kayak ini apa hijau-hijau toskala ya warnanya, ini gak dalam ini kebetulan lagi air pasang ya jadi mau banjir ya tapi ini gak dalam ya paling dalam satu lutut tewasa guys kita akan menelusuri guys ini pantainya guys tapi kalau ini surut biasanya ini ya muncul ya pasir ini gara-gara banjir jadinya gak keliatan pasirnya pasirnya tuh kita akan ke depan ya guys dalannya paling satu lutut kaki orang dewasa sih kita akan ke sini guys biar tempatnya guys mantap nih teman-teman kita akan menelusuri ya guys ke sini guys wah gila di sana di tengah ini ya airnya tuh ini tuh liat tuh airnya bagus sih gak begitu butek nih hijau-hijau toskala tuh ini gak dalam nih pasir tapi kalau ini biasanya kalau airnya surut ini keliatan pasirnya nih guys ini bukan lumpur ya pasir itu orang tuh kawan kami nih lagi ini lagi sant-santai tuh tuh lagi tiduran tuh keliatan gak tuh deket bendera samping kanan tuh ya guys tuh lagi tiduran tuh enak banget tuh orang tuh mantap nih tuh arah ke sana eretan ya eretan indermayu ke sana tuh arah ke timur tuh liat tuh gila bening nih airnya mantap chill tempatnya nih tuh pasirnya keliatan tuh ya pasirnya tuh pasir tuh tuh bunuhkan tuh tuh pasir tuh wah gila nih gila mantap ya itu kayak apa lagi itu apa airnya warnanya bagus banget tuh ya gak gak begitu gak begitu utak ya kayak airnya tuh ini hijau-jauh toskap banyak nelayan tuh ya lagi ini ya soalnya kalo airnya pasang biasanya banyak nelayan tapi gila tuh depan ada kapal pesiar tuh apa tuh kita zoom ya mana sih keliatan-keliatan gak guys sejauh-jauh toskap tuh udah berapa lama tuh ya di tengah laut terus tuh ya udah pernah gerak tuh ini ya kawasan ini apa pantai mint ya apa pohon mangrove tuh gila nih lebat banget tuh pohon mangrovenya kita balik lagi lah tempatnya gokil ini oke guys sebelum lanjut ke videonya guys yang baru bergabung ya guys jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol like share dan komen dan duku terusin kami untuk bisa berkembang nanti guys uh kalo ada kalo ada pancingan ya ada uh kalo ada pancingan mancing ya jujur nih asli gak gak bawa pancingan lupa nih soalnya ya mau gimana lagi ya soalnya gak ada apa gak ada tujuan ya begini nih kalo ada tujuan mancing ya mancing ini nih gak ada tujuan akhirnya gak bawa pancingan gila nih pohon mangrovenya gila lebat banget nih gokil nih tepatnya nih tepatnya masih alami ya asli banget nih tempatnya nih uh gila tuh gunungan apa gunungan pasir buh jadi mantep nih dan disini aman ya jangan khawatir ya kan dia ini tempatnya gak ada ini kok gak ada ular soalnya ini kan ini ya apa pohon mangrove itu tumbuhnya bukan di lumpur ya ini tumbuhnya di area pasir ya jadi ya gak gak begitu ngeri banget lah intinya ya intinya ini umurnya pohon mangrove ini udah berapa tahun ini gila nih lebat banget nih gila gila nih umurnya udah berapa tahun ini ya uh gila nih gila nih gila banget nih ini ini cocok banget ya buat kalian udah santai-santai liburan nih jika kalian ingin jauh terpencil dari dan intinya ingin liburan di pantai jauh dari rana ini cocok banget ya guys ini tempatnya ngukil yang gua suka ini ini tempatnya tuh masih alami dan yang kedua itu ya tadi yang pertama yang kedua itu tempatnya tuh itu udaranya seger banget ya bersih banget udaranya bebas polusi jujur nih tempatnya enak banget jujur soal ini ini langsung tebus ke samurda pasifik tuh ya samurda pasifik lokosannya tuh atlantik kalau gak salah kalau saya lihat dari google map ya kalau disana ini ya langsung menuju ke samurda pasifik jadi seger banget udaranya bersih banget ini soalnya bebas polusi nih lihat pastinya aduh gila tempatnya dan mantep gila kikil mantepnya cahaya ini cahaya dari kiri saya cahaya matahari ini ini kebutuhan jam sampai jam 4 ya sungguh-sungguh ada sancet mantep ini guys nanti kita akan nancet akarnya gila ini udah berapa belas tahun ini pohon mangrove nih gila lihat aja depan gila nanti kita akan lanjut bagian ke 4 ke 3 nanti guys dan b 2 b b b i bi Terima kasih.